Intro Kalau air ini padanya mah gagal panennya Outfall itu tidak pernah mengeluarkan air yang warnanya bening Impal revitalisasi ini perlu diaudit Untuk mengoperasionalnya itu tidak mudah Biayanya 900 juta per bulan Lohga merat ini bukan hanya ada di dalam air Seperti misalnya pada ikan bisa menjadi cancer Menemukan kelaku industri yang memang maka satias melakukan pengecoran Sungai Citarum yang melintasi 13 kabupaten kota Sekaligus merupakan sungai terpanjang di Jawa Barat Belakangan kondisinya sedang tidak baik-baik saja Beberapa tahun lalu sungai Citarum bahkan pernah dinobatkan sebagai sungai terkotor di dunia Pencebaran limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3 Jadi salah satu penyebabnya Limbah-limbah dibuang secara serampangan ke badan sungai Tanpa melewati proses pengolahan limbah yang benar Mengapa ini bisa terjadi? Mungkinkah ini sebuah kelalaian? Atau bahkan kesengajaan yang terus dibiarkan bertahun-tahun? Sudah simak busur investigasi Racun Citarum mengalir sampai jauh Ingatkah Anda dengan peristiwa kebakaran TPA Sari Mukti yang terjadi beberapa waktu lalu? Meski operasional TPA Sari Mukti sudah mulai berangsur normal saat ini Dan api juga sudah mulai padam Namun ternyata pengelolaan TPA yang menjadi jantungnya sampah warga Bandung Raya ini Masih saja menimbulkan persoalan di sana-sini Salah satunya adalah pengelolaan limbah cair atau lindi Yang diduga masih acak-acakan dan memunculkan persoalan serius Untuk menjawab itu semua Kami coba menggali fakta ke sebuah kampung yang lokasinya tak jauh dari TPA Sari Mukti Bersama Rasid Yustiam, warga asli kampung Cijati ini Observasi kami mulai dengan menelusuri sungai Cipicung Yang diduga kuat mulai tercemar lindi atau limbah cair TPA Sari Mukti Sepintas air sungai terlihat gelap dan tak terpantau adanya kehidupan Seperti ikan maupun biota air lainnya Kondisi seperti ini sudah dirasakan warga lebih dari 10 tahun lamanya Kalau untuk sekarang gak bisa digunain Gak kayak dulu, kalau dulu kemarau kayak gini itu Warga pada rame-rame kalau gak ada air di rumahnya Pada nyuci pakaian, nyuci piring Bisa mempergunakan sungai Cipicung ini Kalau sekarang Alhamdulillah kita bisa lihat Warna airnya juga gak bisa kita gunakan Ini ya mungkin karena efek limbah juga sih Limbah dari TPA yang dari atas turun ke sini Emang apa yang dirasa kalau misalkan mandi di situ mas? Agak gatel Terus berlendir Kalau diinjak itu sih Apa kan ada batu di bawah Itu perlicin Kalau dulu banyak ikan Ikan emas, ikan nila Masih banyak Kalau sekarang Saya sendiri Sama anak-anak biasanya suka nangkap ikan Kalau sekarang enggak Permasalahan air sungai yang mulai tercemar Juga dirasakan oleh Oseng Seorang petani yang sempat mengalami gagal panen berkali-kali Akibat menggunakan sungai untuk pengairan sawahnya Irrigasinya ya dari sini Kali Cipicung Tapi kalau kalinya di sampah Air dari sampah mah gak bakalan berhasil Sudah jelek Kalau pakai air ini pak ya? Iya Kenapa pak? Karena mungkin sudah ada limbah Kalau dulu mah bagus Kalau pakai air ini Disiram Disiramkan sama padi Padinya pak bukan panen Malah gagal panen Kalau pakai air ini selalu gagal Gagal? Iya kalau padi Udah berapa kali pak? Udah ada tiga kali Perubahan kondisi sungai yang mulai terkontaminasi limbah cair TPA Dan menimbulkan dampak ke masyarakat Menjadi penanda Ada hal Tidak beres dari pengelolaan limbah yang dilakukan TPA Sari Mukti Kami pun menuju ke sebuah tempat yang menjadi sumber pencemaran air sungai Dan inilah pipa pembuahan limbah atau outfall Instalasi pengelolaan air limbah TPA Sari Mukti Yang dibuang ke sungai Limbah yang mengucur dengan derasnya itu Kondisinya begitu mengerikan Hitam pekat Berbau Dan bahkan berbusan Sepintas saya bisa menilai Debit ini diatas Dipastikan diatas 5 liter per detik Boleh jadi Melebihi 8 liter per detik Dan kita bisa lihat Tidak bening Gelap Coklat Cenderung hitam Dan aroma Sebenarnya saya mestinya pakai Masker ini ya Karena aromanya pekat Dan mata saya juga agak terih disini Tapi kita bisa juga lihat busa Busa penanda Bahwasannya kualitas air limbah ini B3 Maaf, basa Mengandung basa ya Dan kita pastikan Proses IPAL TPA Sari Mukti ini Seperti diduga belum memenuhi Kualifikasi untuk airnya dibuang ke badan air Secara kasat mata Limbah yang dibuang ke sungai ini memang terlihat tidak normal Saat bergabung dengan aliran sungai Terlihat jelas ada garis batas pembeda Antara air sungai asli dengan air limbah yang bercampur Mengalir lebih jauh Mengotori aliran sungai IPAL revitalisasi ini dibangun di tahun 2021 Dengan dana pemilihan ekonomi nasional Dengan biaya hampir 10 miliar Nah yang akan menjadi pertanyaan kami sampai sekarang ini Mengapa outfall itu tidak pernah mengeluarkan air yang warnanya bening Padahal sepemahaman kami Kalau konsultannya baik, kontrakturnya baik Serah terima itu baru akan berjalan Kepada user Apabila kualitasnya sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan Kita bisa lihat air ciganes masih cenderung bening Namun kita bisa melihat air yang keluar dari outfall Masih banyak busa disana Pertanda kualitas airnya belum memadai Belum sesuai dengan regulasi ya untuk dibuang ke badan air Dan apakah ini pelanggaran pidana sesuai regulasi ya Standar pelayanan disini kan pelayanan penyelenggaran pelayanan publik Yang mengharuskan penanganannya secara untuk bahan B3 ya Kalau seperti ini kualitasnya ini kan sebenarnya tidak layak ke badan air Jumlah airnya per hari itu minimal 500 kubik ya Kalau dari 2019 anggap saja sudah 5 tahun Boleh jadi di saat musim hujan Curah hujan menjadi jauh Mempengaruhi debit ya Bisa lebih tinggi ya Bahkan mungkin lebih dari 1.500 kubik per hari Bisa dikatakan total yang terakumulasi yang masuk ke cirata Lebih dari 1 juta kubik selama 5 tahun itu Itu berarti masalah besar Impal revitalisasi ini boleh jadi perlu diaudit Walhi Jawa Barat sempat menguji sampel air limbah Ke laboratorium ekologi di Universitas Pajajaran Bandung Dan hasilnya sangat mengejutkan Dari 34 kandungan kimia yang diujikan 18 diantaranya melebihi standar parameter baku mutu yang ditetapkan Sebagian besar kandungan itu merupakan logam berat B3 Atau bahan beracun dan berbahaya Yang sangat-sangat tidak layak jika dibuang ke sungai Kalau air limbah ini dikeluarkan Maka tentu akan mencemari sungai Ya akan mencemari sungai Dalam hal ini ternyata juga ada B3 nya juga Karena ternyata ada beberapa logam berat ya Yang melebihi baku mutu ya Terutama misalnya kadmium Kadmium ini itu bisa mengakibatkan cacat bawaan Pada embryo yang dilahirkan ya Kemudian nikel juga demikian ya Timbal juga melebihi baku mutu Tembaga juga melebihi baku mutu Boleh dikatakan bahwa B3 yang ada pada lindi Ini tinggi sekali Ya sehingga ini saya kira akan sangat membahayakan Ya ketika ini masuk ke dalam sungai B3 ini ada di dasar Di dasar dikonsumsi oleh bentos Hewan bentik yang ada di dasar Hewan bentiknya dimakan lagi oleh ikan yang kecil Nah ikan kecil dimakan lagi oleh ikan yang besar Dan seterusnya sehingga akhirnya nanti Kadmium yang ada dan logam berat yang lainnya yang ada di bentos itu Ketika dimakan itu akan terbawa Ikannya dikonsumsi oleh manusia Maka tentu akan memunculkan masalah Yang dikonsumsinya banyak Sering makan Nah itu bisa menjadi cancer Ya sebuah fakta yang tak bisa dipungkiri Limbah TPSRi bukti yang dibuang ke sungai Masih tersemat kandungan bahan beracun berbahaya Lalu apa tanggapan pemerintah Boleh-boleh aja orang mau menguji apa saja sih silahkan Cuman kalau untuk kami yang di pemerintah Kami juga mempunyai apa namanya Protab gitu ya Kita juga mempunyai panduan-panduan untuk melakukan uji ya Dari kualitas air ini gitu ya Dan ini juga sudah kita lakukan di laboratorium tersertifikasi juga Yang jelas buat kita memang semua data hasil penelitian Atau hasil uji daripada sampel untuk parameter lingkungan Sudah barang tentu memang ada kaedah-kaedah lingkungan memang harus digunakan Penelusuran kembali ke Megla Sebuah instalasi pengelolaan air limba atau IPAL dijajaki Mencari tahu dibalik persoalan yang terjadi Pemandangan yang mengagetkan Sebuah kolam stabilisasi ini justru terlihat rusak parah Dan nampaknya telah lama tidak difungsikan Dinding tembok ambrol berantakan Kabarnya kolam stabilisasi ini rusak karena longsoran pada pertengahan tahun 2022 lalu Tapi yang bikin menarik lagi Proyek perbaikan ini justru baru dikerjakan setelah peristiwa kebakaran TPA Sari Mukti Akhir-akhir ini Alias setahun kemudian Dan secara fungsi ini belum bisa dioperasionalkan hingga saat ini Sementara kolam IPAL utama yang menjadi tempat pengelolaan air limba ini justru sepi dari kegiatan Beberapa bak tampung terlihat mandek Seperti tidak ada pengoperasian alat pengelolaan air limba yang bekerja Entah apa yang sebenarnya terjadi disini Kami di Citarung itu punya dan sektor juga untuk melakukan pengawasan ini Dan inilah pelayanan publik yang buat kita itu memang tidak bisa semua orang menganggap bahwa Ini tugasnya hanya pemerintah penuh gitu ya Dengan kondisi yang tadi saya sampaikan Jadi kita juga harus didukung bagaimana untuk mengoperasionalan itu tidak mudah Tidak murah Biayanya 900 juta per bulan loh Kalau kita mau hitung bagaimana kalau bicara IPAL gitu ya Jadi memang orang jangan beranggapan bahwa ngelola limbah itu Karena tidak menguntungkan hanya menghabiskan duit saja gitu ya Sehingga tidak ada yang konsen untuk kesana Dengan kualitas air lindi yang masih jauh dari standar baku mutu yang ditetapkan Air lindi ini coba kami ambil untuk ditreatment ulang Sample kemudian kami bawa ke sebuah perusahaan yang bergerak di bidang inovasi dan teknologi di Bandung Mulanya sampel air lindi dicek parameter pH air dan TDSnya Untuk pH air lindi hasilnya masih terbilang normal Yaitu di angka 7,85 Sementara parameter TDS atau jumlah zat terlarut dalam air Angkanya terbang tinggi Di 8.371 Jauh di atas standarnya Yang hanya di 2000 mg per liter untuk air limbah Itu artinya lompat 4 kali lipat dari standar yang ditentukan Kita coba elektrodanya kita masukkan dalam bawah daya Ini alusisik masih belum di aruhikan Kita coba langsung belikan alusisik Ini terjadi ada gelombang-gelombang udara Ini karena ada prosesnya dari hidroksida ya Bekanan oksigen Tujuannya alat ini untuk apa nih mas? Nah nanti disini akan terjadi pemecahan Pemecahan dari senyawa-senyawa yang ada dalam polutan disini Jadi kita pecah rangkaian-rangkaian ranting-ranting Ikatan si senyawanya menjadi senyawa yang stabil lagi Proses elektrokoagulasi ini membuat air lindi menjadi berbusa dan semakin keruh Tapi ini memang bertujuan untuk memecahkan senyawa polutan yang ada di dalam air lindi Hitam itu mulai ke agak hitam kekuning-kuningan gitu kan Nah setelah itu dalam tempoh waktu kurang lebih 40 menit ya Ini sudah mulai ke agak ke abu-abuan ya Nah ini kalau kita lihat disini ada garis putih Nah garis putih ini adalah kandungan dari aluminium Itu menandakan apa mas kalau busanya banyak seperti ini mas? Nah disini berarti polutannya sudah banyak sekali gitu ya Dan sudah tertangkap oleh aluminium tadi Air lindi yang sudah menjalani proses elektrokoagulasi selama 40 menit Berubah warna menjadi lebih jernih dari sebelumnya yang cenderung hitam pekat Tahap akhir air lindi kemudian masuk proses filtrasi Menggunakan pasir karbon aktif Hasilnya tetesan air lindi menjadi bening dan jernih seperti layaknya air minum Perbedaan yang terlamat jomplang Dari semula yang hitam pekat Berubah menjadi bening jernih setelah melewati proses yang sederhana Setelah dicek ulang nilai TDSnya Angkanya turun drastis menjadi 970 Itu artinya di bawah baku mutin ditetapkan Yaitu angka 2000 mg per liter Ini membuktikan air lindi yang hitam pekat itu Sebenarnya masih bisa direkayasa lebih baik lagi Meski kandungannya masih harus diuji Menemukan pelaku industri yang memang nakal Satgas melakukan pengocoran Terima kasih telah menonton Di kampung Cina Grok, desa Sarimukti Sungai Cipicung yang telah bercampur air lindi dari TPS Sarimukti Kemudian bertemu dengan sungai Cimeta Pertemuan kedua aliran sungai ini pun membuat garis warna yang jelas Aliran sungai Cipicung cenderung berwarna gelap Sementara sungai Cimeta berwarna coklat terang Dari sungai Cipicung dibandingkan sungai Cimeta Cipicung berwarna lebih gelap Terus kemudian disini ada satu ciri alam lagi yang menunjukkan tingkat sehat dari kedua sungai tersebut Yaitu spesies anggang-anggang Di sebelah kiri saya sungai Cimeta Saya melihat banyak sekali spesies anggang-anggang yang ada di permukaan sungai yang tenang Kemudian di saat saya telusuri tadi saya tidak menemukan satu pun anggang-anggang Termasuk yang setelah pencampuran Jadi kalau disitu ada anggang-anggang menunjukkan bahwa perairan disitu sehat Jadi pertemuan ini dari Cipicung dengan Cimeta ini akan terus ke Citarum Dipungkiri atau tidak faktanya aliran anak sungai yang menuju ke Citarum Kualitasnya sudah mulai tercemar limbah berbahaya Di tempat lain sebuah selokan kecil yang diduga merupakan limbah buangan pabrik Dengan debit cukup deras terpantau Air yang mengucur ke sungai warnanya sangat kontras dengan air sungai Citarum Terlebih aroma yang dikeluarkan lumayan menyengat Wewen Mulyadi seorang warga majalaya Kabupaten Bandung Juga merasakan ada perubahan drastis terhadap sungai Citarum Sejak berdirinya pabrik-pabrik disini Ya mulai tahun 90-an semenjak datangnya pabrik-pabrik yang berdiri di sebelah Citarum Ya tersemar limbah-limah yang dari pabrik ini Yang tidak mempunyai ipal itu Jadi mereka langsung buang ke Citarum langsung Kalau terkena air ini bisa gatal dan panas gitu Kayak kena basem Dari ekosistem aja Yang dulunya ada ikan parai, uceng, yang lainnya lah Sekarang didominasi oleh ikan sapu-sapu sama ikan keting Melihat gambaran ini, selokan yang diduga merupakan jalur buangan limbah itu Jadi objek observasi untuk coba ditelusuri lebih dalam Bersama warga setempat, kami digiring ke sebuah lokasi yang diduga menjadi jalur buangan limbah dari beberapa pabrik disini Berada di antara persawahan, sebuah jalur air persis di belakang pabrik sempat membuat langkah kami terhenti Sesuatu yang diduga kuat limbah cair dari sebuah pabrik Mengalir dengan kondisi warna kemerahan dan berbuih Aroma yang muncul juga berbau kimia Bahkan beberapa petani disini juga pernah mengalami hal tak mengenakan Seputar hasil panen jika menggunakan air dari sini Di sini kan ada dua ya Pak Iya, ada Kalau ambil air di sana Yang mana Pak Pertumbuhannya jelek Yang mana Yang sini Yang sini Kalau di sini, bagus Pertumbuhannya jelek gimana maksudnya Pak Ya, kalau padanya hapa gitu Kosong gitu ya Pak Iya Kopong gitu Iya Kalau ini perusahaan apa sih Pak Tekstil, celupan Bau nggak sih Pak Ya, gitu aja lah Ya, celupan Karena ada obatan Jalur air ini akan terus mengalir membelah persawahan Dan melintasi beberapa pabrik Hingga akhirnya masuk ke Sungai Citarum Sungai Citarum memang menjadi salah satu sungai penting di Jawa Barat Dengan panjang 297 km Jauhnya yang berhulu dari Waduk Cisanti Dan berakhir di Karawang Sungai Citarum banyak dimanfaatkan untuk kepentingan sosial ekonomi Mulai dari perikanan, pertanian, pembangkit listrik Hingga dikelola untuk air minum Namun sayangnya Persoalan pencemaran masih jadi hal yang tak bisa dipungkiri Di hulu itu masih di daerah Cisanti ya Cisanti itu masih relatif tersemar ringan Ya, sampai kemarin kami melakukan pelitian pun juga masih tersemar ringan Ya, namun ke wilayah tengah Nah, terutama di wilayah yang ada kegiatan-kegiatan industri Dan di situ kegiatan domestiknya banyak Dilihat dari beberapa indik pencemaran Itu malah meningkat dari tahun ke tahun Nah, ternyata logam berat ini bukan hanya ada di dalam air Bukan hanya di dalam sedimen Tapi juga pada berbagai biota Ya, seperti misalnya pada ikan Ya, kemudian pada molusca Ini semuanya sudah terkontaminasi oleh logam berat Kami melakukan pelitian itu Ternyata ikan-ikan yang ada di waduk Tiga waduk kaskade ini Termasuk juga yang mulai ada di Cisanti Itu sudah harus dibatasi konsumsinya Penggunaan pewarna pada tekstil Nah, itu kan banyaknya B3 Sehingga akhirnya apa yang ada di dalam air ini Masuk ke dalam tubuh biota Sehingga dagingnya sudah mulai terkontaminasi Fakta sungai Citarum sudah mulai tercemar limbah berbahaya Satuan tugas Citarum Harum Yang ikut ditugaskan untuk memperbaiki kualitas sungai Citarum Ikut berpendapat Yang paling banyak persoalan adalah Di daerah Hulu Tengah Hulu Tengah ini Kabupaten Bandung Mulai dari Majalaya Kemudian Bandung sendiri Dayu Kolor Kemudian masuk ke Cimahi Masuk ke Bandung Barat Kita masih banyak menemukan Satgas ini pelaku-pelaku industri yang memang nakal Di luar peraturan yang ada Kami selalu memberikan teguran Peringatan, teguran Bahkan terakhir kami harus melakukan tindakan secara hukum Satgas atau sektor melakukan pengecoran Di dalam pelaksanaannya ada yang sudah sampai kerana hukum Itu ada lebih kurang 65 perusahaan Karena terkait pidana dengan perdata Kemudian ada 165 Itu dalam pembinaan Untuk melakukan penyempurnaan Mereka punya IPAL Tetapi tidak dimakimalkan Tapi dibuang Karena kalau menggunakan IPAL Biayanya memang tinggi Aturannya memang seperti itu Dengan adanya Satgas IPAL itu digunakan Kemudian ada juga Yang memang sidak Sidak itu kalau sudah melihat Kok air hitam Di daerah ini Wah langsung Melakukan satu langkah-langkah Tapi tidak sepihak Semua unsur yang ada Dilibatan untuk menangani Menjaga sungai Tentulah jadi tanggung jawab kita bersama Pemerintah sebagai pemegang regulasi Juga harus lebih peka Melihat pencemaran yang terjadi Bila perlu Tindak tegas bagi yang melanggar Karena menjaga kualitas air sungai Agar tetap bersih Sama halnya dengan mempertahankan sumber kehidupan Untuk masa depan Kami cukupkan busur investigasi Terima kasih telah menonton Saya Joey Astro I'll see you around Terima kasih telah menonton